Memasuki perut terakhir di Kompas Pagi Saudara ada informasi seputar kecelakaan di ruas tol dalam kota Slipi, Jakarta Barat, selasa dini hari tadi. Ini melibatkan sejumlah kendaraan. Kecelakaan diduga disebabkan bus yang menabrak truk bermuatan kain. Truk bermuatan kain ini terguling, susai mengalami kecelakaan beruntun, sementara satu mobil lainnya ringsek. Peristiwa ini berawal dari sebuah truk bermuatan kain melintas di tol dalam kota Slipi menuju Tomang. Ditabrak oleh bus yang berada di sampingnya. Selain truk, terdapat sebuah mobil yang ringsek akibat peristiwa ini. Menurut pengakuan saksi, bus yang menabrak langsung tancap gas dan melarikan diri. Imbas kecelakaan membuat kemacetan panjang di tol mengarah Tomang. Satu Pak nih, lagi jalur satu. Lagi nyantai, tiba-tiba ada yang menabrak dari pinggir. Saya oleng, langsung tumpah saya mobilnya. Yang nabrak itu mobil apa? Bis kayaknya, soalnya ada bekas bumper sama sepion bis di situ. Terus mobil itu ada bekas warna oren, dikasih tabrak bis. Nggak tahu bisnya hindari mobil itu, ada kemana nih. Tapi bisnya sekarang gimana? Dia kabur dia, nggak ada. Berarti abang ditabrak sama bis? Iya, ditabrak sama bis. Berarti ada berapa kendaraan bang yang? Dua. Yang satu expander. Expander, terus rusak marah belakang depan. Terus satu panjero luka dikit, marah dikit. Tapi nggak ada yang luka-luka, cuman kenaik saya, karena sakit di situ. Tidak. Tidak. Tidak.